Pemirsa, kue patola merupakan salah satu jajanan tradisional khas Banyuwangi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Camilan yang memiliki tekstur lembut dan enak ini selalu menjadi idola bagi para pecinta kuliner di saat Ramadan. Jajanan kue patola ini laris diburu para pembeli untuk sajian menu berbuka puasa. Pemirsa, beginilah kesibukan istifala, usia 54 tahun yang dibantu bersama empat saudaranya di Jalan Ikan Bedul Lingkungan Kali Asin, Kelurahan Karangharja, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin Petang. Mereka tampak sibuk membuat adonan jajan tradisional yakni kue patola yang siap jual menjelang waktu berbuka puasa. Bagi masyarakat Banyuwangi, kue patola masih dianggap asing terutama bagi para remaja. Patola ini merupakan salah satu kuliner khas Banyuwangi Tempo dulu yang bisa Anda jumpai pada waktu bulan Ramadan. Salah satunya pembuat kue patola adalah istifala. Ibu tiga anak ini menekuni bisnis kue patola sejak berusia 20 tahun dari orang tuanya secara turun-temurun. Usaha musiman yang hanya dibuka pada bulan Ramadan kini sudah berjalan dan berkembang hingga saat ini. Cara membuat kue patola ini cukup mudah dan sangat praktis. Untuk membuatnya dibutuhkan bahan-bahan yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Seperti beras yang diolah menjadi tepung, pewarna makanan, garam dan air. Untuk mengolah kue patola, bahan yang sudah dicampur kemudian dicetak menggunakan cetakan tradisional lalu dikukus ke panci besar selama 20 menit dengan suhu panas sekitar 100 derajat. Setiap bulan Ramadan biasanya dalam sehari dirinya mampu membuat 40 kg kue patola. Namun pada tahun ini ia bisa membuat 55 kg kue patola. Peningkatan ini meningkat 15 persen dibanding tahun lalu dan membawa berkah tersendiri di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, satu bungkus kue patola dijual dengan harga 7.000 rupiah per lembar yang berisi 15 biji patola. Dalam sehari, dirinya mendapatkan penghasilan sebesar 1.200.000 rupiah. Sejak 20 tahun yang lalu, ini turun-temurun dari nenek saya, ibu saya, terus saya. Ini jualannya cuma Ramadan? Cuma Ramadan saja, kalau tidak Ramadan tidak paling, tidak laku lah. Jadi ini makanan khas? Makanan khas bulan puasa. Variasi warnanya apa saja, Bu? Warnanya itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Saya bikin itu kalau sore 40 kg, kalau paginya 15 kg. Satu kilonya jadi berapa? Lima lembar daun. Satu kilonya, lima lembar daun. Untuk satu lembar daun berapa, Bu? Rp7.000. Rp7.000. Pembelinya yang beli itu paling orang 15, tapi yang ambil banyak-banyak. Cuma orang 15 saja itu sudah walang. Bu, per hari omsetnya berapa, Bu? Omset kira-kira 1 juta. Oh, berarti untungnya saja ya? Kira-kira 300 lah. Per hari ini ya? Per hari ini. Kue patola miliknya banyak dipesan oleh para tetangga, pasar Ramadan dan instansi pemerintah, serta swasta yang ada di Banyuwangi. Kemasan kue patola pun memiliki warna yang bervariatif, mulai merah, hijau, dan putih. Makanan yang enak dinikmati saat hangat ini banyak disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Para pembeli sengaja membeli kue patola di tempat ini karena sudah langganan setiap tahunnya. Selain rasanya enak, lembut, serta manis, kue ini juga bisa diberi kuah santan yang dicampuri gula merah dan daun pandan. Selain langka, makanan khas Banyuwangi ini juga dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Penasaran kan dengan olahan kue patola ini? Anda bisa langsung mencoba sebagai salah satu referensi Anda untuk menu hidangan makanan berbuka puasa. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.